RA, 34 tahun, polisi yang bertugas di Polsek Jabung, Lampung Timur akhirnya ditangkap tim gabungan Polsek Kedaton dan Polresta Bandar Lampung terkait kasus pencurian sepeda motor di rumah kos mahasiswa Jalan Bumi Manti 4, Kampung Baru, Kedaton, Bandar Lampung, Jumat 17 Februari 2023 RA tidak bisa mengelak setelah ditunjukkan barang bukti berupa sepeda motor dan tas yang berisi seragam dinas miliknya di lokasi pencurian sebelumnya, polisi yang bertugas di Polsek Jabung, Lampung Timur itu diduga terlibat pencurian sepeda motor di rumah kos di Kajalan Bumi Manti 4, Kampung Baru, Kedaton, Bandar Lampung, Rabu Dinihari, tanggal 15 Februari 2023 identitas oknum polisi itu diketahui setelah sepeda motor dan sebuah tas yang dibawa polisi itu tertinggal di tempat kos sepeda motor ditinggal polisi tersebut karena ia terjatuh karena takut ketahuan ia pun meninggalkan sepeda motor dan tas kemudian kabur bersama tiga temannya dalam tas itu ada seragam anggota polisi berinisial RA dan kartu identitas anggota Polri dalam rekaman CCTV terlihat oknum polisi datang kesasarannya dengan dua sepeda motor bersama tiga rekannya oknum polisi dan tiga temannya menyikat dua sepeda motor masing-masing Yamaha trail warna biru berpelat B3759MG dan Honda B22116GMR Kapolresta Bandar Lampung Kombesino Haryanto mengatakan penyidik sedang memeriksa brip KRAM guna mengetahui peran dan keterlibatan pelaku lainnya terima kasih apa yang mereka sampaikan informasi-informasi kita kembangkan dan ada kaitannya dengan anggota saat ini anggota sudah kita lakukan pemeriksaan dan sudah kita tingkatkan dalam proses penyidikan kemudian kasusnya juga kita kembangkan ke pelaku-pelaku yang lain saat ini anggota kita sudah melakukan pemejaran terhadap pelaku-pelaku